RFID Saat ini, RFID telah digunakan oleh seluruh dunia untuk berbagai keperluan identifikasi, baik di pergudangan, di proyek konstruksi, di rumah sakit, hingga pusat perbelanjaan. Sebenarnya apa sih RFID itu? Di video ini, kita akan membahas mengenai apa itu RFID, cara kerja, serta komponennya. RFID adalah singkatan dari Radio Frequency Identification. Ini artinya adalah cara identifikasi menggunakan gelombang radio. RFID memerlukan dua komponen utama untuk menjalankan proses identifikasi. Yang pertama adalah RFID Tag dan juga RFID Reader. RFID Tag adalah alat yang kita tempel ke objek yang akan diidentifikasi. Sedangkan RFID Reader berfungsi untuk membaca tag tersebut, sehingga identitas dan lokasi objek dapat diketahui. Mengapa sistem identifikasi diperlukan? Dalam sistem informasi manajemen, terdapat beberapa permasalahan utama yang memakan banyak waktu dan kos, dan disebut dengan bottlenecks. Ketiga bottlenecks tersebut adalah proses identifikasi, proses data entry, juga proses pemberian tanda. Berkat kemajuan teknologi, ketiga permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan sistem identifikasi, yaitu adalah RFID, juga barcode. Lantas, apa bedanya RFID dan barcode? Simak video selanjutnya. RFID Total Solution Menyediakan berbagai solusi RFID untuk mengoptimalkan berbagai bidang usaha Anda. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.